Pemirsa warga desa Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Mangkare Barat, digegerkan dengan kelahiran seekor anak babi yang tidak lazim, yakni memiliki bentuk wajah mirip manusia. Dalam sebuah video menunjukkan seekor bayi babi yang baru lahir, memiliki satu bola mata dan memiliki kulit berwarna putih mulus tanpa bulu. Kepala desa Sepang, Titus Tarting mengatakan bayi babi itu milik seorang warganya. Induk babi melahirkan 10 ekor anak babi, namun anak babi yang ketujuh terlahir dengan kondisi berbeda. Meskipun bentuk tubuh seperti anak babi dengan 4 kakek, namun wajahnya sangat mirip dengan manusia, terutama bagian kepala. Babi tersebut adalah Bapak Safirius Suhardi Magung yang beralamat di Kampung Ndehek RT 07 RW 03. Bahwa peristiwa terjadinya ya hari Jumat, saya mau jelaskan sekali lagi peristiwanya hari Jumat jam 5 sore. Jumlah anak babi yang dilahirkan oleh satu induk tersebut ada 10 ekor, dan yang mirip dengan manusia itu anak yang ketujuh. Dan dia sempat hidup kurang lebih hampir 5 menit. Bayi babi yang lahir pada Jumat 17 November 2023 itu hanya bertahan sekitar 5 menit. Bayi babi mati dan dikuburkan warga. Dari Labuan Bajo, Gicio Viana, Tim Ainyus, melaporkan.